Oke mulai dari sini kita tes dulu ya Jadi kita kontak on Untuk check engine nya sepertinya dia normal ya Kita nyalain Ini posisinya mesin masih dingin ya Posisi masih dingin dan RPM dia ke berapa Rendah banget ya Jadi sekitar 500an Ini posisi mesin dingin ya Posisi mesin dingin dan dia di 500an RPM 600an sampai 700an RPM ya Rendah banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Garasi Dujah Oke lama banget kita ngebikin konten ya Disini ada unit Genio Genio tapi mesinnya dia pake VTEC ya Cuman untuk VTEC nya dia belum Belum diaktifin Kurang tau kenapa nanti Kalau memang bisa kita bikin kontennya Untuk ngidupin VTEC nya Dengan ECU Genio Oke kita disini di part 1 ya Part 1 kita masuk ke sensor ECT Dan tadi sempat kita tes Untuk posisi mesin dingin Posisi mesin dingin ini dia ke Harusnya 1300 sampai dengan 1500 Itu harusnya Cuman tadi kita sudah coba Dia di 600 RPM ya 600 RPM dan sekarang kita coba Untuk analisa di bagian sensor ECT Kita part 1 dulu ya Biar gak terlalu pusing Oke untuk perio ya Jadi disini karena mesinnya dia perio Ini posisi sensor ECT nya dia disini ya Kita cabut dulu ya Lalu kita colok dulu dengan resistor 1 kilo Karena dia posisi mesin dingin ya Jadi kita harus pake resistor yang 1 kilo lebih Agar dia bisa Bisa apa gak Sekalian kita tes nanti Apakah dia bisa di seribu ke atas Posisi mesin dingin Oke sekarang kita bisa Pake kabel dengan skun yang sesuai dengan soket-soketnya Seperti biasanya Jadi kita colok disini Di bagian sensor ECT ya Soketnya sensor ECT Dia pake kabel merah sama ini ya Jadi kita colok avonya disini Jadi kabel urutannya ini Ya Ini peteng lampu ya Jadi gak kepake Kebetulan kemarin kita butuh Kita pake Oke disini kita kontak on ya Kontak on dia kebaca Kontak on dia kebaca 5V ya 5V,5 Disini Ya 5V,5 Dan sekarang kita Pasang resistornya Di bagian sensor ECT Ya kita pasang disini Agak susah ya mungkin Karena resistornya dia kecil Ya Ini udah kepasang ya Udah kepasang resistornya disitu Dan Ini Untuk voltase di avometernya Dia berubah menjadi 2,9 Ya Yang artinya ECU membaca Bahwa mesinnya dia masih dingin Dan seharusnya IHCV dia harus membuka Ya IHCV harus membuka Karena disitu RPM dia akan dinaikkan Jadi seperti itu ya Sekarang kita coba Nyalakan mesin Oke disini dia Check engine ya Check engine karena tadi Kita sempat Nyalakan mesinnya Tanpa menggunakan Sensor ECT Makanya dia check engine disini Setelahnya kita Masukin Resistornya ke Sensor ECT ya Ke socket ECT nya Kita bisa Mantikan dulu Mantikan dulu Lalu kita Nyalakan lagi Dan check engine nya Dia akan mati Ya seperti itu ya Coba kita start Ya disini masih Pendek ya Masih pendek Yang berarti Untuk Masalah Injek Masalah throttle body Sepertinya Ya Jadi ada masalah Di IHCV nya Bisa jadi Di IHCV nya Bisa jadi Seperti biasa Biasanya Untuk throttle body Dia Packing nya Bisa dibutuhi Kadang-kadang Seperti itu Dan sekarang Karena tema kita Disini Untuk Sensor ECT Dan kita akan lanjutin Apakah sensor ECT nya Dia normal Atau tidak Gitu ya Oke dan sekarang Kita bisa lepas Untuk resistor nya Resistor sudah kita lepas Ini tetap Masang disini Dan tadi Kita gunakan Kabel biru Sama merah ya Kita colok Di sensor ECT nya Oke disini Sudah terpasang ya Sudah terpasang semuanya Untuk kabel-kabel Dan juga ini Socket nya Ke sensor ECT Sudah bagus Dan kita cari tempat Yang aman untuk Avonya Agar nanti Kita bisa monitor Kita bisa monitor Dengan baik Oke Sekarang kita nyalakan dulu Mesin nya Kita kontak on Untuk sensor ECT nya 2,3 ya Sama dengan tadi Kita nyalakan mesin nya RPM nya dia rendah banget ya Jadi di 600 RPM Dan ini sensor ECT nya Sensor ECT dia di 2,3 2,3 2,3 2,3,6 Nah Ini ngedrop ya Karena disini dia Merasa keberatan ya Keberatan kenapa? Untuk Olinya dia Posisi pasti Di bawah semuanya Belum Belum kelempar ke atas Jadi Jadi mesin itu Terasa berat Disini 2,2 Dia mulai turun Sepertinya sensor nya Dia masih bagus ya Dan kita tunggu Sampai kipas on Dia ke Berapa volt Ya disitu Untuk temperatur nya Dia masih di bawah ya Ini untuk temperatur nya Ini maaf Terus Untuk RPM nya dia Masih di 600an ya Coba kita bantu gas nya Kasian sama mesinnya Nah disitu RPM nya Sudah naik ya Sudah naik Temperatur masih Segini Ya disini untuk sensor ECT nya dia masih normal ya Jadi turunnya dia Secara teratur Nggak acak ya Nggak acak disini 1,2 volt Dan ini turunnya dia Secara berurutan ya Jadi masih bagus banget Untuk sensor ECT nya Jadi nggak ada lompat-lompat Bagus Untuk sensor ECT nya Jadi cara untuk Nganalisa sensor ECT itu Seperti ini ya Karena Masalah sensor ECT ini Bisa bikin pusing ya Baik disini Sudah di 0,7 ya 0,77 Seharusnya dia Sudah hidup di 800 RPM ya Dan disini Untuk temperatur nya Dia menuju ke Sekitar 59 59 59 60 Anggap aja 60 Gitu ya Biar ngepusing Dan yang betul aja Disini untuk RPM nya Dia di 900 RPM 900 RPM Karena mesinnya Sudah panas Dan oli nya Sudah nyebar Sudah naik Naik semuanya Jadi yang di bawah Dia merasa ringan Jadi RPM nya Dia bisa naik segitu Gitu ya Oke tadi kita udah tes ya Kita udah cek disini Untuk sensor ECT nya Dia masih dalam Keadaan baik Gitu ya Jadi kenapa Kita harus Ke sensor ECT dulu Jadi untuk Menganalisa Apakah Di bagian Sensor Di bagian IACV Dia masih normal Apangga Gitu ya Jadi kita tadi Udah cek di Sensor ECT nya Bahwa sensor ECT nya Dia bekerja dengan baik Sesuai dengan ECU Gitu ya Jadi untuk sensor ECT Dia udah baik Dan Setelahnya Kita bisa Ke Step IACV Gitu ya Karena Posisi Posisi dingin Yang digerakkan oleh Sensor ECT Dia akan ke IACV nya Agar dia bisa Membuka lebar Biar RPM nya Dia naik Dan mesinnya Gak kerasa geberatan Jadi seperti itu ya Cara kerjanya Untuk sensor ECT Dan kadang-kadang Kalau sensor ECT Ini dia rusak Itu efeknya Seperti ini Jadi posisi dingin Dia RPM nya Rendah Dan kadang-kadang Juga bisa Kita posisi jalan Tiba-tiba mesinnya Mati Nah itu Bisa terjadi Karena kacaunya Sensor ECT nya Dia ngesot Jadi kalau posisi Dia Voltasenya Dia turun Sampai ke bawah Maka mesinnya Otomatis akan dimatikan Karena setahu Setahu ECU Setahu ECU nya Dia mengalami Overheat Jadi seperti itu ya Jadi Pengalaman Kalau posisi Overheat Tiba-tiba Mesinnya terasa berat Terus tiba-tiba Mesinnya mati Nah itu yang kontrol Sensor ECT Jadi betapa pentingnya Untuk sensor ECT nya Jadi seperti itu ya Paham ya Untuk sensor ECT ya Kita akan lanjut Ke part 2 Di IACV nya Oke Sekian dulu Terima kasih Part 1 selesai Semoga ini bisa Bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih